Pemirsa sebuah mobil tercebur ke laut di Bangkalan Jawa Timur di mana sopir masih berusia belasan tahun dan ternyata belum mahir mengemudi. Sebuah mobil meluncur dan terjun ke laut di lokasi wisata Gledek Lanjeng, Bangkalan Jawa Timur. Mobil ini nyemplung bersama pengemudinya seorang remaja 17 tahun warga labang Bangkalan. Diketahui korban datang ke tempat wisata itu bersama lima temannya. Sesampainya di lokasi, semua penumpang turun dari kendaraan kecuali korban yang hendak belajar menyetir mobil di area labang di pinggir pantai. Sesaat kemudian, tiba-tiba mobil meluncur kencang dan tercebur ke laut. Diduga, sang pengemudi belum mahir mengemudi dan tanpa sengaja menginjak pedal gas mobil. Beruntung korban segera bisa diselamatkan warga sekitar. Tapi alat reskiu yang kami miliki tidak memadai, jadi kami minta bantuan ke towing untuk mengevakuasi mobil tersebut. Kejadiannya memang mobil itu ketika sampai di lokasi wisata, mereka parkir. Dan ada salah satu temannya yang nyoba mobil tersebut, mungkin karena baru belajar mungkin ya. Nah, di situ terjadi kecelakaan. Untuk mengevakuasi mobil putih itu, warga harus menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga mendatakan mobil direk. Upaya evakuasi kendaraan ini sempat mengalami kesulitan karena kondisi medan yang dipenuhi batu koral di pinggirannya. Dari Bangkalan Jawa Timur, Tafik Syahrawi, AINews melaporkan.